Sebuah mobil polisi nyaris menjadi sasaran warga yang menuntut kepala desa yang diduga memotong dana bantuan sosial tunai untuk mengundurkan diri. Sementara di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, warga tidak tercatat dalam penerima bantuan sosial akibat menyegal kantor desa. Sebuah mobil polisi nyaris menjadi sasaran warga yang menuntut kepala desa di Muara Enim untuk mengundurkan diri. Mobil ini sedianya menangkap warga yang menjadi provokator dalam perusakan rumah kepala desa yang diduga memotong dana bantuan sosial tunai. Sebelumnya dua kepala desa di kecamatan Gelumbang, Muara Enim, Sumatera Selatan didemo warga karena diduga memotong dana BLT. Pasca kejadian, Bupati Muara Enim bersama polisi turun ke lokasi guna meradam amarah dan menyelidiki dugaan pemotongan BLT. Sementara di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, warga yang tidak tercatat dalam penerima bantuan sosial menyegal kantor desa. Mereka kecewa atas penyaluran bantuan sosial dan tidak dapat bertemu perangkat desa. Warga berharap penyaluran bantuan sosial tunai senilai 600 ribu rupiah tepat sasaran. Tim Liputan Ainews mengaporkan. Pemirsa kasus COVID-19 menimpa seorang balita di Palembang, Sumatera Selatan. Video penjemputan balita tersebut viral di media sosial. Sebuah momen mengharukan viral di media sosial. Tugas medis yang menggunakan alat pelindung diri lengkap menjemput seorang balita berinisial NR di Palembang, Sumatera Selatan yang terpapar COVID-19. Pocah perempuan berusia 2 tahun ini tidak menunjukkan reaksi penolakan serta tidak menangis saat digendom petugas dari Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Karena memang kondisinya dilakukan swab di rumah sakit dan hasilnya akan beberapa hari kemudian baru ada. Nah ini sudah ada hasil ternyata memang positif sehingga harus dijemput ke rumahnya. Nah dasar itulah dari Dintas Kesehatan Kota ini menjemput pasien tersebut untuk dilakukan perawatan di rumah sakit. Saat ini pasien ditemani ibunya di rumah sakit. Ibunya pun telah melakukan tes swab karena diduga terinfeksi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Aingus melaporkan. Pemirsa dalam mendukung kegiatan ibadah dan pendidikan Al-Quran di tengah pandemi, MNC Peduli bersama Izi melengkapi fasilitas musola Hidayatul Mutakin di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi. Sebagai desa binaan, MNC Peduli juga mengedukasi warga agar tetap menerapkan protokol kesehatan untuk menekan penularan virus corona. Sebagai desa binaannya, desa Pantai Bakti di Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi terus diberdayakan MNC Peduli terutama pada saat virus corona terus mewabah. Salah satunya adalah mendukung kegiatan ibadah dan pendidikan Al-Quran untuk anak-anak di Musola Hidayatul Mutakin. Untuk itu MNC Peduli bersama Inisiatif Zakat Indonesia atau Izi melengkapi fasilitas musola yang juga berfungsi sebagai taman pendidikan Al-Quran ini. Selain mengedukasi agar menerapkan protokol kesehatan dalam beribadah, bantuan masker kain dan hand sanitizer untuk pihak Musola juga diberikan sebagai upaya menekan penularan virus corona di tempat ibadah. Salah satu program MNC Peduli yang baru kita launch juga tahun ini adalah desa binaan. Dan tahun ini desa binaan kami adalah satu desa di Pantai Bakti di Muara Gembong. Dan maka dari itu kita ingin memperhatikan desa tersebut dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada gitu. Dan salah satu yang kita lihat adalah mereka membutuhkan renovasi musola. Dan makanya kemarin ini kami bersama Izi kita memperbaiki musola mereka dan TPA dan TPQ-nya. Kami bersinergi dengan MNC untuk bersama-sama memperbaiki dan melengkapi fasilitas yang nanti bisa digunakan oleh masyarakat. Bentuknya adalah bentuk pengecatan, renovasi beberapa bagian, kemudian juga kita melengkapi dengan sound system, dengan perlengkapan ibadah, dan seterusnya. MNC Peduli akan terus menyalurkan bantuan untuk masyarakat agar mereka bisa melawan pandemi virus corona. Untuk itu mari bersama MNC Peduli kita berdonasi dalam upaya bersama memutus mata rantai penularan virus corona di tanah air. Tim Ainews melaporkan. Pemirsa ada yang unik untuk berbagi di tengah pandemi. Pelasan mobil patroli Polres Sukoharjo disulap menjadi gerobak sayur. Sayuran dan kebutuhan pokok yang dibawa mobil patroli dibagikan ke masyarakat. Salah satu mobil patroli milik Polsek Kartasuro disulap menjadi gerobak sayur. Berbagai jenis sayuran dan kebutuhan pokok tersedia di mobil polisi ini. Ada 12 mobil patroli yang tersebar di tiap Polsek disulap menjadi gerobak sayur. Sayuran dan kebutuhan pokok akan dibagikan kepada warga terdampak COVID-19. Layaknya penjual sayur keliling, mobil yang dimodifikasi membawa sayuran dan kebutuhan pokok berkeliling. Menyusuri jalan mendatangi sejumlah titik untuk membagikan sayuran gratis. Warga yang menginginkan sayur dan kebutuhan pokok cek suhu, bermasker, dan jaga jarak. Setiap warga boleh memilih 2 hingga 3 jenis sayuran. Beras sama ikan laut, rencananya untuk apa Ibu? Rencananya? Oke. Ini dilaksanakan gue jakat. Oke. Kamu jat, resikan ini gue lauk. Terkait hal ini dilaksanakan memang rutin setiap hari Selasa dan Jumat. Itu rutin. Biasanya kita door to door ya. Nah kali ini kita door to door tapi kok menyasar kepada ibu-ibu lah. Sayuran dan kebutuhan pokok yang dibagikan ini hasil sumbangan sukarela anggota polisi. Aksi gerobak patroli sayur rutin digelar sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat saat pandemi dan jelang lebaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.